20 hektare tanaman cabai rawit dan merah besar di Dusun Gerobok, Desa Tanjung Rejo, Kejamatan Huluhan, Kabupaten Jember, rusak. Daun menjadi keriting, buah cabai mengecil dan busuk, agar tanaman rusak, layu dan mati. Rusaknya tanaman cabai dipicu oleh cuaca tak menentu. Beberapa saat panas, beberapa saat kemudian hujan. Hal itu membuat tanah lembab. Petani sudah berupaya dengan menambah pupuk dan mengatur kelembapan tanah, namun tak ada hasil. Kondisi ini membuat produksi cabai turun. Satu hektare tanaman cabai biasanya mampu menghasilkan 5 hingga 6 ton, namun kini hanya 2 ton. Petani pun dipastikan rugi dan tak bisa meraup untung di tengah mahalnya harga cabai di pasaran, yang mencapai 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan di tingkat petani, mencapai 43 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Sebenarnya waktu panen saat ini petani untung, tapi kondisi tanaman yang tidak memungkinkan karena layu duluan. Jadi produksinya menurun sebenarnya panen raya pada saat ini. Kini petani hanya bisa pasrah sambil merawat tanaman yang masih bisa diselamatkan.